Tapi sekarang orang tua saya jualan ya kayak gini jajan, jajan-jajan gorengan, donat, terus mie goreng, esnya tuh ada es jauh, terus es-es marimas, kopi, banyak lah, terus jajan-jajan cemilan gitu mas. Saya ingat pesen dari Abha Halil sama aku Sedik, kalau kamu dikontrak sama senior, jangan cari nilai kontrak, cari pengalaman dulu, cari jam terbang dulu, kalau kamu udah prestasi, prestasimu udah banyak, nilai uang itu pasti kamu dikejar, bukan kamu yang ngejar, pasti nilai yang ngejar kamu. Sandika itu pernah, pernah minta makan, saya nggak punya uang, jadi saya hutang-hutang beras sama tetangga itu. Abha Halil kan tiap hari dimarahi sama Abha Halil, katanya mainnya nggak enak, bugelembuun katanya orang Jawa gitu, terus jangan didengirin, pokoknya kamu semangat latihan gitu, terus kasih support terus mas saya itu. Halo teman-teman, nama saya Andika Ramadhani, UST saya 22 tahun, saya di Pasir Baya Surabaya, posisi saya penjaga gawang. Kegiatan cuma pagi latihan mandiri, setelah sholat subuh, terus bantu orang tua, terus siang jaga wakob, bantu orang tua juga, sedangkan orang tua saya sholat, terus surinya baru kita latihan di Elvasa, klub dulu saya. Kalau bantu sih udah lama mas, cuman bantu-bantu cuma sekedar cuci-cuci piring, cuci gelas. Kalau kecil dulu, ya bantu cuma sekedar jaga dok, kalau sekarang bisa jualin orang-orang, maksudnya bikin kopi, bikin teh, bikin mie gitu kalau sekarang mas, kalau dulu nggak. Kalau kegiatan di warung sih, dari setelah sholat duur mas, setelah sholat duur, baru jam setengah, jam 12, saya di warung, bantu ibu, ibu sholat, sampai jam 2. Jam 2 saya pulang, prepare buat ke lapangan Elvasa, latihan, terus habis prepare, sholat jam 3, jam 4, berangkat ke lapangan gitu. Selama, tiap hari sih gitu, saya jaga warung itu, sebelum ada warung ini, saya sama ibu itu membuka warung kecil-kecilan, kayak grogok gitu. Jadi, tiap hari, ringkas-ringkas, beres-beres, tempatnya gitu, dari SD kalau nggak salah, dari SD udah buka, cuma tempatnya nggak kayak gini, saya menjaga ruko sini, sama saya menjaga warung dulu. Kalau sekarang, Senin sampai Kamis, siang saya menjaga warung, kalau Jumat, saya menjaga ruko, Jumat-Sabtu. Kan dulu, ya namanya, ekonomi kurang ya, mas ya, dulu, mau beli apa-apa itu, harus ngumpulin uang dulu, jadi, kata ibu, wis, ini loh, bantuan aku, jaga parkir, jaga ruko, ya berarti jaga parkir, mah. Ya, wis, nggak apa-apa, namanya, aku juga nggak ada uang lebih, gue jajan, ya, akhirnya aku jaga parkir, dari aku SD, mas, dari aku SD kelas 4, kelas 5, sampai sekarang. Meskipun, banyak orang, mas, yang gini, Kalau lu, wis, jadi pemain persi bahaya, wis, nak senior, gembulannya, dapetah silva, tapi kalau lah, pokoknya, siangkir. Aku, ya, siang iling, bian, pak, aku bian cilik, soronin deh, duang parkir, maksudnya, aku lali, maksudnya, aku jadi pemain persi bahaya. Ya, ucapkan, tuh, naik kocok. Kalau waktu itu kan, sebelum dikontrak, saya cuma naik motor. Mas, ya, naik motor, tuh, pernah saya ngomantuk, mas, nanti capeknya, kan. Jadi, ya, kadang pagi, latihan, keras, terus sore-nya juga latihan, itu aku pernah ngomantuk sama sekali, terus jauh, kan, cokali, dari perak sini ke delta kan jauh, hampir ngomantuk, tuh, pasti udah merem, mas. Mas, merem, gitu. Akhirnya, aku bawa aset, kan, bawa aset, akhirnya, denger lagu, wis, tak kenceng tuh lagu, nih. Meskipun bel itu dari klakson, dari orang-orang, dari orang sekitar, gak, gak kerungu, wis. Pokoknya, aku gak ngantuk. Ya, kalau pengunjung sih, sama aja, mas, seperti hari normal. Soalnya, kan, ya, mungkin kurang tahu masalah persi bahaya atau enggak, saya kurang tahu. Cuma ada beberapa, wah, kok, tadi pemain rek, ayo, makan-makan, ayo, gratis, no, ini. Duh, aku, selagi, kan, pingin, ya, gak apa-apa, minta on. Terus, ya, gitu tadi yang ada yang bilang, kami tuh, wis, tadi pemain persi bahaya, lah, pokok, sih, matir, lah, pokok, sih, bedolan. Ya, soalnya, aku cilik, kok, kayak gini, kecilku dulu di sini, aku gak bakal lupa sama kecilku dulu, lah, bilang gitu, mas. Jadi, ya, ya, dimaklumnya, ya, namanya kan, orang, mas. Komen-komen, ya, ditanggap biaya. Dulu, dulu, 2019, ada saudara saya, mas, ikut jualan nasi, dulu 2019, cuman, ya, memilih untuk buat, buat tuku sendiri, buat warung sendiri, kayak gini. Tapi, sekarang, orang tua saya jualan, ya, kayak gini, jajan, jajan-jajan, gorengan, donat, terus mie goreng, es, ada, esnya tuh ada, es jauh, terus, es-es marimas, kopi, Banyak lah, terus, jajan-jajan cemilan, gitu, mas. Miski tutok, saya warna nasi. Saya, kan, dua persaudara, mas. Kakak saya udah nikah, udah punya anak, terus tinggalnya juga sama istrinya, kan. Saya cuman berdua aja sama orang tua. Kalau bukan saya, siapa lagi? Saya kan dari kecil, saya sudah sama orang tua saya, orang tua perempuan. Orang tua, laki-laki, dari kecil, saya nggak, nggak, nggak dapet. Mas, itu, sudah nggak ada, sudah nggak sama saya. Dari aku lima bulan. Jadi, kalau bukan saya, siapa yang mau bantu orang tua saya, gitu. Ya, harapan, cik. Ya, sama seperti yang ada di peta-peta itu, mas. Kalau pemain bola, penghasilan dari sepak bola, pastinya, kan. Apalagi yang punya keluarga, pastinya bergantung ke sepak bola. Kalau saya sendiri, pribadi, sini musim pertama saya buat profesional, kan. Kalau saya carinya cuman, jangan terbang aja dulu, mas. Saya ingat pesen dari Abha Halil sama Kusedi, kalau kamu dikontrak sama senior, jangan cari nilai kontrak. Cari pengalaman dulu, cari jam terbang dulu. Kalau kamu udah prestasi, prestasimu udah banyak, nilai uang itu pasti kamu dikejar. Bukan kamu yang ngejar, pasti nilai yang ngejar kamu. Mau minta berapa kamu? Mau minta 1 M, 100 M, dikasih kalau kamu prestasimu bagus. Dari sana aku, iya bang, iya bang, soalnya kan, Abha, kakak sepuluh saya juga, man. Jadi, setiap kali aku mau melangkah, pasti aku tanya. Tanya orang tua, tanya kakak saya, tanya Abha Halil, Abha ini gimana? Ya us, gini, 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 saya nurut. Soalnya kan, dia lebih berpengalaman daripada saya di Persebaya. Jadi, apa-apa, ke sana. Mas saya, Sunanti, ibu dari Andika Ramadhani, pemain Persebaya. Udah, udah lama. Udah ini waktu ini kecil, udah ano. Ini SD, mas. SD kelas 5 mungkin. Kalau dulu kelas 1 sampai kelas 3 itu, wes, melarate gak karu-karuan. Udah mau merintis ini, udah ini besar kelas 5. Kelas 5 SD. Udah lama. Udah itu, udah dari SD itu. Udah dari SD udah bantu-bantu, bantu ngeriwui. Bantu-bantu cuci piring, cuci gelas. Ya, aku tak suruh mendui. Kalau saya sholat, aku tak suruh mendui. Ceritanya Andika sama anak yang saya nomor 1 itu, mas ya. Udah gak karu-karuan, mas. Andika itu pernah, pernah minta makan. Saya gak punya uang. Jadi, saya hutang-hutang beras, mas sama tetangga itu. Mak, udah bawa piring, Andika. Makan, mak. Saya gak punya beras, gak punya nasi, mas. Saya gak bisa beli nasi kecilnya, Andika itu. Alhamdulillah sekarang bisa jualan kayak gini. Malah dari kecil, malah dari meja 1 sampai kayak gini. Nah, perasaan saya itu bangga sekali, mas. Meskipun Andika, 5 sekali dipasang di Bali tutok ya. Tetapi, bangga saya itu luar biasa. Kalau anak saya mulai dari bis dadah-dadah sama saya itu, saya bangga sekali, mas. Bangga sekali saya, mas. Kalau yang diterima di Persebaya itu kan, tiap hari itu saya berdoa, mas. Muka-muka saya itu, cita-cita anak saya itu tercapek. Terus Andika itu belumnya sudah pergi. Mau kemana dikelatihan? Itu tanda tangan kontrak, kan. Kasih kejutan surface sama saya, mas. Saya udah diterima, mak. Saya sudah tanda tangan Persebaya. Saya bersyukur, mas. Alhamdulillah. Anak saya bisa mewujudkan cita-citanya. Kalau Andika itu pekerja keras, mas. Tidak malas suaranya. Kalau disuruh ke sana, suruh jagain warung, ya mau, tidak pernah bantah. Anaknya tidak pernah bantah. Waktu, apa itu? Apa itu karnaval di Pol Pertabes itu ya? Kan lihat saya, aku ada di belakangnya itu. Bu, kok semen ikut, apa, ikut karnavalnya? Anak-anak bonek yang menang kemarin lho, bu? Ya itu ada anak saya. Ya, yang mana, bu? Ya ini, yang jaga parkir itu. Terus, saya minta, mas, ikut karnavalnya, bu. Terus, ikut karnavalnya, makan apa, ya jarno, biar cita-cita edika, mau beli apa, biar dikumpulin sendiri. Itu saya, mas. Waktu kecil itu kan, pernah di Persebaya Junior. Itu mau tandeng besok gitu, mas. Terus, enggak punya sarung tangan. Jadi, saya minta sumbangan sama adik-adik saya, sama kakak-kak saya, untuk beli sarung tangan. Ya itu, terus. Jadi, urunan semua untuk beli sarung tangan. Terus, kalau mau latihan itu, mau latihan, kan saya yang ngantarin ke lapangan. Jadi, saya enggak punya sepeda motor. Jadi, pinjem-pinjem sama tetangga untuk mengantar jika ke lapangan. Setiap minggu, setiap hari minggu itu ke lapangan, pasti saya yang ngantar. Ya, selalu saya kasih semangat, mas. Semangat terus, semangat terus. Katanya, yang apa, aduh. Yang apa halil kan, setiap hari dimarahi sama apa halil. Katanya, mainnya enggak enak. Bukulung-bukul, katanya orang Jawa gitu. Mis, jangan didengirin. Pokoknya, kamu semangat latihan gitu. Terus, saya kasih, sepot terus, mas. Sudah lama, mas. Sudah ini kecil dulu. Ini belum sekolah, sudah latihan, mas. Iya, kalau ini kan enggak latihan, apa halil itu pasti telpon saya. Karena di KB, enggak kalau enggak latihan. Enggak ada sepeda motor, saya enggak bisa nganterin. Bawa ke Kupang, biar saya jemput. Gitu, apa halil itu kasih semangat terus sama Adika itu. Ya, moga-moga Adika sukses. Kayak teman-temannya itu, mas. Ya, bisa cita-citanya, bisa setinggi langit. Cita-citanya kalau katanya mau beli rumah. Mudah-mudahan tercapek. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.